Dian Kelana Ini kan buku pertamanya udah ya? Buku pertama Ini kan ada judulnya seorang balita di tengah pergolakan PRRI Boleh dijelaskan dulu gak sih PRRI itu sendiri apa? PRRI itu adalah pergolakan yang terjadi di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Safruddin Prawiranegara Kenapa pergolakan ini terjadi? Ini adalah semacam ketidakpuasan orang-orang di daerah dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu Khususnya PRRI ini kan berdiri di daerah Minangkabau PRRI ini sebenarnya meletus di dua tempat Satu di Sumatera Barat, satu di Sulawesi Di Sumatera Barat namanya PRRI Sementara di Sulawesi itu namanya PRRI Permesta Sorry singkatan dari PRRI sendiri itu apa? Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI adalah sesuatu yang meletar belakang novel ini ya Ya Ini kan sudut pandangnya adalah orang pertama ya Ya yang bercerita Ya bercerita Apakah buku ini diangkat dari kisah pribadinya udah atau kisah siapa? Ya ini kisah pribadi Kisah pribadi Yang difiksikan Oke pribadi yang difiksikan Jadi gak truly biografi Oke Sebuah ya kalau saya bikin sebagai truly fotografi Nah mungkin ya Banyak nama yang harus saya singgung Dan mungkin nanti mereka keberatan Ini bisa berefek pada masalah hukum Oke Tapi kalau saya fiksikan Nah nama-nama itu bisa saya samarkan Sehingga tidak ada nanti Tidak ada komplain dari mana pun Dari sekian banyak tema-tema buku ya Yang bermunculan Kenapa udah memilih tema yang seperti ini gitu? Pertimbangannya untuk menulis buku ini? Eh begini Saya dari mulai kelas 5 SD Sudah membaca Sudah menamatkan buku-buku Buya Hamka Apakah itu tenggelamnya kapal Panderwik Merantau ke Delhi Di dalam lembah kehidupan ayahku Nah saya sehingga saat itu Saya udah timbul semacam keinginan atau cita-cita Wah suatu saat nanti saya akan juga menuliskan Kisah Seperti ini Kisah pribadi Tidak hanya sejarah hidup saya Oke itu di kelas 5 SD sudah berpikiran seperti itu? Ya jadi inspirasi ini datang waktu itu Sekitar tahun 69-70 69-70 udah banyak baca buku Buya Hamka Dan berpikiran untuk menulis buku ya Iya Oke Apa yang dituangkan oleh Ude dalam novel ini? Apa aja sih yang Apa namanya Yang menjadi tantangan terbesar si Balita ini Khususnya ketika mengalami pergolakan PRRI? Karena ini pengalaman ya Kisah nyata Saya mungkin tidak merasakan ini adanya tantangan Tapi yang saya rekam adalah setiap kejadian-kejadian yang ada saat itu Dimana saya terlibat di dalamnya Oke Nah karena bagaimana saya dibawa ke base camp nya tentara waktu itu Yang dikirim oleh Soekarno dari Jakarta Sudah mengalami ya itu? Nah iya Ya semua tertuang disana Tertuang disini ya Saya dibawa ke apa Ke Kalau di sana namanya Bok Bok Namanya mungkin kalau istilah awal militernya itu semacam Banker Oke Banker Ini kan buku tentang Miatnya mau ditetralogikan ya Iya Ini buku pertama Terus buku selanjutnya Udah ada rencana penulisan lebih lanjut lagi atau Kapan Pak? Sebagian daripada buku kedua Itu memang saya sudah tulis di Kompasiana Karena terus terang ini semua tulisannya ada disini Ini ada di Kompasiana Semuanya ada di Kompasiana? Ada semuanya ada di Kompasiana Oke Kecuali barangkali disini agak lebih lengkap Datanya agak lebih lengkap Dibanding yang di Kompasiana Oke Sebab di Kompasiana kan ya kita menulisnya Gak bisa terlalu panjang Atau hanya sekadar ya rasanya udah cukup ya udah Hmm Tapi untuk menuliskan ini saya harus Merevisi ulang untuk beberapa kejadian-kejadian Agar lebih detailnya lebih jelas lagi gitu Oke Kalau misal proses penerbitannya ini diterbitkan secara indie Iya Ada gak sih keinginan untuk diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang lebih konvensional misalkan Atau emang diniatkan untuk ya udah deh indie aja Ya bener memang Keinginan saya atau cita-cita saya memang buku ini kalau bisa diterbitkan oleh penerbit mayor Penerbit mainstream Cuman saya tahu diri Kalau naskah ini saya serahkan kepada penerbit mainstream Penerbit major Itu prosesnya akan sangat panjang Prosesnya akan sangat panjang Prosesnya akan sangat panjang Dan itu belum tentu akan mereka terima atau mereka terbitkan Ya Nah makanya saya Saya sengaja menerbitkan ini secara indie Nah Yang pertama terus terang Ini sebagai hadiah ulang tahun saya 5 tahun Menulis di Kompasiana Sejak tahun 2009 Sejak tahun 2009 Oke Itu yang pertama Nah yang kedua Dengan terbitnya buku ini Saya justru baru akan memberikan Kepada penerbit major Siapa yang berkenan Ya Tapi kalau pun tidak Tidak Bagi saya juga Tidak Tidak apa-apa Karena ini Kepuasannya sudah Ketika sudah menuliskan Ini awalnya memang proyek pribadi Proyek pribadi Tapi Bapak Udah puas ya dengan Buku yang pertama ini ya Kepuasan itu memang sangat relatif Tapi setidaknya Untuk tahap langkah pertama Saya udah puas gitu Karena saya udah mencapai suatu Cita-cita yang tadinya hanya tinggal di kepala Oke Nah Tapi belum Terselesaikan gitu Oke Udah pandangan udah nih Ketika buku ini nanti dibaca oleh orang-orang di luar sana Apa sih yang Akan mereka rasakan ketika membaca buku ini? Mungkin ini agak sedikit Ano ya Apa namanya Saya ingin Orang-orang yang membaca buku ini adalah orang-orang tua yang pernah merasakan bagaimana keadaan perang PRRI itu Pergolakan PRRI itu Oke Nah Sehingga buku ini boleh katakanlah untuk mewakili mereka Tapi kan udah sendiri Nah sehingga Mudah-mudahan mereka juga punya inspirasi untuk menuliskannya Kenapa? PRRI ini sekarang Kalau ditanya tidak ada dalam sejarah Sejarah Indonesia Tidak ada dokumentasi ya Tidak ditemukan di dalam sejarah Indonesia Oke Nah jadi setidaknya mungkin diantara mereka-mereka nanti Soalnya banyak korban-korban yang hilang Di jaman PRRI itu Tak jelas Hmm Nah gak usah jauh-jauh Ibu saya Oke Yang dijemput Nah yang disini dikamparkan seperti ini Hmm Ini penjemputan malam terakhir Dimana tak seorang pun diantara kami yang boleh ikut Ketika udah berusia Nah Kalau ini tahun 59 berarti saya umur 4 tahun Usia 4 tahun Makanya judulnya dibalita Mas dibalita kan Hmm Nah sehingga kami tidak boleh Satupun yang boleh ikut Nah Sehingga yang lain Menangis melepas Umi Mereka malah diantara keluarga Bawalah yang satu yang kecil ini Tapi Tidak dibenarkan Oleh tentara yang membawa Dan Sejak saat itu Berita Umi Gak pernah kami dengar lagi Sejak malam itu ya Ya Dimana beliau di Dikubur Dimana ditembak Dimana dieksekusi Atau apapun yang terjadi terhadap beliau Kami tidak pernah mendapat keberitaan lagi Bisa dibilang ini Sebuah dokumentasi baru Untuk PRRI ya Ya Sebelumnya belum ada Yang mengangkat PRRI ini Novol dengan Dibalut dengan Apa namanya Latar belakang sejarah Ya Ada gak sih yang udah ingin sampaikan gitu Secara khusus Saya memang Belum berpikir sejauh itu Oke Tapi saya akan Sangat Apa namanya Sangat berharap Kalau Kalau ada Ya Mantan Tentara-tentara Yang Dulu Pernah datang ke negeri saya Yang sempat Saat ini Tentu udah sangat usur ya Yang sempat membaca buku ini Ya Semoga ini menjadi renungan bagi mereka Itu saja Bahwa Saya tidak berniat untuk Membalas dendam bahwa selama macam Enggak Karena itu sudah hilang Di Hati kami Sekeluarga Tak ada hal-hal itu Cuman Kalau seandainya sempat Mereka salah satu Di antara mereka membaca Semoga hanya menjadi Bahan renungan Itu saja Semoga jadi bahan renungan bagi mereka ya 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 mungkin Dulu Pernah bersinggungan dengan Uda Dan orang-orang di sana ya Ya Oke Segitu aja mungkin obrolannya Terima kasih Uda Semoga bukunya Banyak yang membaca Dan memberikan banyak informasi Tentang Tergolongan PRI zaman itu ya Amin Oke Itu tadi obrolan kita Bareng Dian Kelana Semoga menginspirasi Sampai jumpa di Writer Corner Alina TV berikutnya Terima kasih